Densus 88 anti-teror Polri menangkap terduga teroris mendukung ISIS di Bekasi pada Senin 14 Agustus. Bahkan di kediaman terduga teroris bernama Danandayan Erbening atau DE ini ditemukan banyak senjata api sodara. Ia ditangkap di Jalan Raya Bulak Sentul R7 RW27 Harapan Jaya, Bekasi Utara. Densus 88 berhasil mengamankan 18 senjata api berbagai jenis yang ditemukan di rumah terduga teroris ini. Belasan jenis senjata api tersebut diantaranya airsoft gun yang dimodifikasi senjata api dan pabrikan. Selain itu peluru dengan jumlah banyak dan bendera ISIS juga ditemukan di rumah terduga teroris ini. Dalam pemeriksaan diungkapkan bahwa Danandayan Erbening juga kerap melakukan latihan untuk melakukan aksi teror. Dua kali setiap dua bulan sekali, Danandayan Erbening melakukan latihan menembak selama enam jam di Gunung Gelis, Bogor, Jawa Barat. DE juga biasanya menggunakan pistol merek Baikal Makarov buatan Rusia. Dengan ukuran peluru 9mm saat berlatih di Gunung Gelis ini. Latihan yang dilakukan oleh terduga teroris tersebut adalah dalam perencananya yang ingin melakukan penyerangan atau aksi amaliah di Mako Brimob dan juga Markas TNI yang sudah diprofiling oleh terduga teroris ini. Terima kasih. Saudara DE ini merupakan salah satu pendukung jaringan teroris ISIS yang aktif melakukan propaganda di media sosial dengan memberikan motivasi untuk jihad melalui media sosial. Pelaku memposting di media sosial berupa poster digital berisikan teks pembaruan bayat dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia kepada pemimpin ISIS. Kemudian juga pelaku memiliki senjata yang di depan rekan-rekan ini senjata api baik senjata pabrik maupun senjata rakitan. Ada 16 pucuk senjata, 11 laras pendek dan 5 laras panjang. Jadi saya ulangi ada senjata yang rakitan dan ada yang senjata yang pabrik. Terima kasih telah menonton!